Sementara itu pengelolaan pariwisata yang terkesan amburadul akan merusak alam Bali ke depannya. Hal ini terlihat dari kelestarian lingkungan semakin terancam akibat pembangunan yang masif, serta kualitas wisatawan asing yang buruk. Penggiat Sosial Kemasyarakatan Lintas Etnis Yusdi Dias mempertanyakan aturan yang ada di Bali untuk wisatawan asing yang mana belum diterapkan dengan baik. Pihaknya memberikan contoh peraturan yang ada di luar negeri untuk wisatawan bahwa yang melanggar aturan tersebut akan langsung diberi sanksi. Namun peraturan di Bali dinilai tegas hanya kepada warga lokal, sementara untuk wisatawan asing lebih longgar. Pihaknya berharap agar aparat penekak hukum lebih tegas memberi sanksi kepada wisatawan asing yang berbuat onar di Bali. Hanya dengan tindakan tegas ini yang akan memberikan efek jerak kepada wisatawan asing yang berulah di Bali. Selama aturannya tidak tegas diterapkan sama saja, bagaimana kita memilau ini pasti gini, apa namanya ini tamu-tamunya sopan-sopan, enggak kan sama. Tetapi aturannya gimana kau bermain di sini. Sekarang contohnya, motor ugal-ugalan, ambilnya tangkep saja kenapa sih? Tangkep, mengganggu kamtip mas, ketepan umum. Tahan, masukin jeruji besi dulu. Jangan cepat-cepat dideportasi, kan kayak nanti ya. Masukkan, tahan. Gitu kan. Bila perlu, kalau mau dibuatin aturan tambahan itu adalah kita buat aturan, kalau mau keluar ya bayar denda. Karena denda ada, karena denda kasih tak kecil tinggi. Tiap hari kita sosialisasikan do and don't. Kalau tidak ada penerapan sanksi itu loh, jalan, sanksi ini harus dijalankan. Yusdi Dias juga menyoroti pembangunan penunjang sektor pariwisata yang semerawat di Bali. Untuk itu, pemerintah harus fokus melakukan penataan terhadap pembangunan sektor pariwisata, sehingga lebih tertata dan memberikan efek positif terhadap lingkungan di Bali.